KPU Kabupaten Majelengka mendistribusikan sebanyak 977.429 surat suara dan 2.192 kotak suara ke sejumlah PPK yang selanjutnya ke PPS menyusul karena belum datangnya form C dan daftar pasangan calon dari KPU Jawa Barat. Pendistribusian logistik pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 sehubungan sudah memasuki masa tenang dan KPU Majelengka akan mendistribusikan formulir C1 hingga C5, Ceflano dan daftar pasangan calon jika logistik tersebut datang. Dengan pengawalan aparat kepolisian, pendistribusian logistik KPU ke tiap titik harus selesai hari ini dan keesokannya form C dan daftar pasangan calon dimasukkan ke dalam kotak suara serta dilakukan penyagalan di tiap-tiap PPK. Hari ini untuk logistik pemilihan gubernur kita distribusikan biarpun dalam keadaan belum lengkap sebab yang belum lengkapnya itu formulir C yang hari ini belum lengkap yang seharusnya ada di dalam kotak kemungkinannya kita nanti akan dimasukkan kotak di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan formulir C-nya hadir sore ini. Tapi kita tunggu sampai hari besok dan kalau sudah datang nanti sore juga kita akan distribusikan supaya sebab hari ini penyegelannya akan dilakukan di tingkat kecamatan sebab belum memiliki kekumplitan itu. Ini kan siap, hanya ada kelasan non-teknis yang memang tidak masuk dalam domen KPU Pilkada seperti kantor, kalau kantor kan gampang kita dipangun nanti. Tapi Alhamdulillah formulir kemudian TPS-TPS sudah dicek semua oleh teman-teman KPU Pilkota mereka menyatakan siap. Sehingga insya Allah mohon doanya Raya Jawa Barat agar Pilkada di provinsi maupun KPU Pilkota bisa teraksana dengan aman, luber dan sejahtera, aman, luber dan terkendali semuanya. Jadi insya Allah saya optimis karena perangkatnya semua sudah menyatakan siap. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwarus Pendi Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.